Halo guys ya kali ini tips dan trik bagaimana caranya memanen gold gold bar jadi gold bar bisa dipanen ya caranya ada di sini kalian tahu ini adalah papan pengumuman infected layer nah disini ada ini reward point jadi difficulty 3 ini rewardnya 2500 difficulty 1 rewardnya 2000 setiap hari kalian bisa join di infected layer ini cuma satu kali ya terus kalau sudah join situ nanti kalian bakal dapat poin tadi yang ini 2000 2000 kalau kalian join yang level 1 terus tanya sini ke Sparrowhawk ya lewan exchange nah ini terus kalian pilih sapling di pojok kanan atas ini bakalan ada nanti poin kalian sejumlah 2000 setelah kalian dari infected layer tadi kalian bisa tukarkan jadi sapling nanti kalian akan mendapatkan sejumlah sekitar 20 atau 28 kenapa enggak langsung ditukarkan tweak aja karena kan sapling kan nanti akhirnya akan jadi tweak ya kalau ditukarkan tweak nanti cuma akan dapat sekitar 150 150-an lah sementara untuk shippingnya atau mengantarnya maksimalnya itu maksimalnya kan 120 jadi cuma bisa dapat 120 sementara kalau ini sapling ini kita lihat aja nanti hasilnya berapa sekali panen dan disini kita mendapatkan 28 dari tukar poin sebesar 2000 ini Oke yuk mari kita pergi ke minor saya ya kita sudah berada di mana saya langsung saja Hai ini saya cuma bisa 6123455 ini sebenarnya bisa tadi cuma ini bekas mesin buat nambang jadi tidak aku panen oke coba langsung saja kita lihat berapa hasilnya sekali potong Oh ya di inventory tidak ada tweak ya mari kita cek Biasanya sih kalau nggak kita 30-an ya 20-30 berapa gitu 28 atau apa kenapa kok tweak karena trik ini Hai paling banyak dibutuhkan seringkali dibutuhkan apalagi untuk eh membuat manor upgrade manor itu seringkali dibutuhkan dan sementara itu untuk pengirimannya dari ya sudah sudah selesai pengiriman dari volvores ke rumah ke kem atau ia ke kem itu terbatas ya kita bisa lihat Hai sekali nembang kita dapatkan 30 berarti kalau kita tebang ini tiga kali saat lima kali berarti lima kali tiga 150 top 150 dan kan kita tadi kalau dihitung sit dapat 25 atau 28 25 dikali 130 eh ya kalian itu sendiri ya banyak pasti layak Oke langsung kita cek saja ke ke pasar berapa harganya pasar-pasar oke goto trade city resource dan tik ya satunya harganya 126 harga persatuannya adalah 18 jadi untuk cara menjualnya cara menjualnya supaya cepat terjual ini sisa jualan saya tadi supaya cepat terjual itu Hai karena tadi di sini di ya di sini harga jualnya saat persatuannya adalah 18 jadi kalian harus jual dengan harga yang sama atau kalau nggak gitu lebih murah nah ini 18 ini kita dapat keuntungan 5% kalau 17 kita tidak dapat keuntungan 5% please comparison with Oh nanda 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 ini perbandingan harga dengan yang lainnya itu lebih tinggi 5% itu jadi kalau ini perbandingan dengan harga dengan yang lain itu normal sama jadi kita jual dengan harga normal saja ya dengan kata lain lebih murah satu gold bar Hai dan jika jual 20 kita akan dapatkan 2800 289 gold bar ya ini terlalu jual saja begitu ya begitu tadi cara farming gold bar jika kalian ingin memberikan kritik dan saran silahkan tulis di komen dan jangan lupa like dan subscribe see you